Saya menjual pakaian dalam bekas saya enggak sih atau calon dalam bekas saya enggak sih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi aktivitas hari ini saya itu nemenin kakek saya itu jalan-jalan sore Karena memang sudah menjadi kebiasaan saya setiap sore pasti saya mengantarkan kakek saya untuk jalan-jalan keliling komplek Nah kebetulan tadi waktu saya ngantar kakek jalan-jalan pas di pertengahan perjalanan saya itu melihat sebuah toko pakaian dalam wanita Dan niatnya itu saya itu cuma mau lihat-lihat aja tapi akhirnya saya itu tergoda lagi untuk membeli sebuah pakaian dalam Nah ini dia! Di tangan saya sudah ada satu bungkus dan ini masih baru masih ada segelnya Yang kebetulan banget baru tadi siang saya beli ini bener-bener masih baru banget guys Yang niatnya itu sebenarnya cuma mau lihat-lihat aja tapi saya tergoda lagi dan lagi oleh sebuah pakaian dalam wanita Jadi sebelum saya lanjut mereview atau unboxing pakaian dalam yang ada di dalam sini Saya bakalan sedikit bercerita tentang komentar Komentar yang beberapa hari ini saya baca di video-video saya yang sebelumnya Yaitu tentang ada beberapa ya teman-teman yang menanyakan Kemudian saya itu jualan tanah dalam nggak sih? Dan juga ada juga yang menanyakan jualan tanah bekas nggak sih? Oke jadi di video kali ini saya bakalan menjawab sebuah komentar Dan sebelum saya menjawab sebuah komentar Terima kasih banget buat kalian yang selalu menonton video-video saya mendukung channel ini Terima kasih banget atas waktu-waktu kalian Semoga kalian selalu sukses dan bahagia selalu Jadi yang pertama saya itu memang suka banget sama yang namanya pakaian dalam wanita Bukan cuma suka aja ya teman-teman Tapi saya memakainya juga Dan kenapa juga saya itu sering banget membeli sana dalam Yang pertama itu karena saya suka Dan yang kedua karena saya itu boros banget sama yang namanya pakaian dalam wanita Nah terus pertanyaan yang berikutnya Saya itu jualan pakaian dalam bekas nggak sih? Oke jadi saya itu tidak menjual tanah dalam bekas atau maupun tanah dalam baru Saya itu sering membuat video-video unboxing sana dalam itu Karena memang saya itu hobi Dan saya memang suka banget sama yang namanya sana dalam Jadi makanya saya sering beli Karena memang boros juga Dan itu juga dipakai juga Dan saya itu bukan jualan Jadi terima kasih banget ya buat teman-teman yang udah nanya Sekali lagi saya itu nggak jualan tanah dalam Maupun tanah dalam yang bekas ataupun baru gitu guys Dan saya itu hanya mengoleksi pakaian-pakaian dalam wanita aja Dan tidak menjual tanah dalam yang bekas ataupun tanah dalam yang masih baru Karena saya sendiri saja suka dengan tanah dalam saya Nggak mungkin dong saya menjualnya gitu guys Jadi terima kasih buat komentarnya Oke next video saya bakalan review pakaian dalam baru yang sudah saya beli Jadi buat teman-teman yang penasaran atau pencinta pakaian dalam juga seperti saya Ditunggu next video Ditunggu see you next video Bye bye